Ini kisah yang bagus banget nih kalian harus nonton Jadi guru ini lagi ngasih tugas ke murid-muridnya Mereka disuruh nulis nama orang-orang yang mereka sebelin di kentang Ada yang nulis 2 nama, ada yang 3 nama, ada juga yang 5 nama Terus gurunya nyuruh murid-murid ini ngebawa kentang itu kemana-mana tiap hari selama seminggu Semakin banyak kentang, semakin banyak kan beban yang harus mereka bawa Dan kentangnya jadi bau juga karena busuk Nah ini pelajaran untuk kita Ketika kita punya kebencian sama orang lain, kita yang nanggung beban beratnya Dan kita juga yang jadi gak nyaman Jadi kebencian itu sebaiknya dilepasin aja guys Supaya kita bisa hidup tenang dan damai By the way guys, kalo kalian suka nonton cerita pendek kayak gini Biasanya diceritainya kan dalam bahasa Inggris Nah kalo ada yang gak ngerti, kalian bisa banget nih Pake fitur Magic Translate dari aplikasi Udictionary Nanti bakal muncul kursor Magic Translate kayak gini Tinggal diarahin aja ke kalimatnya, bakal langsung muncul artinya Gampang banget kan? Kalian harus punya nih aplikasi ini Link downloadnya ada di bio aku ya Terima kasih